Laut Bering Terletak di antara Asia dan Amerika Utara di ujung utara Samudera Pasifik Di sebelah barat berbatasan dengan laut bagian Rusia yang disebut Siberia Di sebelah timur adalah kepulauan negara bagian Alaska Amerika Serikat Kepulauan Alwetian membentang melintasi batas selatan laut Laut Bering memiliki luas sekitar 2.300.000 km persegi Dan jarak terjauh antara kedua belah pihak adalah sekitar 2.400.000 km Titik tersempit di laut ini hanya selebar 85 km Dan daerah itu disebut Selat Bering Semuda Artik terletak di utara selat tersebut Laut Bering adalah salah satu laut terdingin dan paling berbahaya di dunia Di musim dingin, suhu di bagian utara dan timur laut bisa turun hingga minus 45 derajat celcius Es yang mengapung bisa terjadi di utara Kapal biasanya berlayar di laut hanya antara bulan Mei atau Juni hingga Oktober Laut Bering juga dekat rangkaian kepulauan Alwetian adalah salah satu wilayah lautan paling intens di bumi Angin kencang, suhu beku dan air sedingin es merupakan kondisi yang normal Kombinasi ini menghasilkan gelombang paling ganas di planet ini Di mana air bisa naik dan turun setinggi 30 kaki pada hari biasa Lebih dari 300 spesies ikan ditemukan di laut Bering Sejumlah besar salmon dari Alaska dan Rusia menghabiskan masa dewasanya di laut Bering Dan juga kerang yang sangat banyak Pulau-pulau di laut Bering merupakan tempat berkembang biaknya berang-berang laut dan anjing laut berbulu Sejumlah besar burung laut juga hidup di dalam dan sekitar laut Bering ini Perikanan dan industri terkait ikan merupakan kegiatan ekonomi utama di wilayah ini Laut Bering menyediakan lebih dari separuh hasil tangkapan makanan laut untuk Amerika Serikat Dan sekitar sepertiga hasil tangkapan untuk Rusia Rusia dan Amerika Serikat menguasai lebih dari 90% wilayah laut Bering ini Laut Bering adalah tempat paling berbahaya di dunia untuk bekerja Semakin banyak orang meninggal saat bekerja di sektor perikanan dan cedera parah merupakan hal yang biasa Kebanyakan orang hanya dapat melakukan beberapa tahun sebelum cedera atau ketakutan membuat mereka berhenti Pengacara cedera maritim terampil untuk nelayan laut Bering yang terluka Awak kapal yang bekerja di kapal penangkapan ikan di laut Bering mempunyai pekerjaan paling berbahaya di dunia Setiap tahun, kondisi cuaca ekstrim di laut Bering menyebabkan perahu nelayan tenggelam dan nelayan serta pengolahan ikan yang hilang Perlengkapan keselamatan yang memadai dan pelakihan awak kapal menjadi kunci kelangsungan hidup ketika kapal nelayan bermasalah dan terajam tenggelam Kenyataannya adalah sebagian besar tenggelamnya kapal penangkap ikan di laut Bering dapat dicegah jika dilakukan perawatan kapal yang tepat dan perawatan keselamatan serta pelatihan yang tepat disediakan Dah koda kapal penangkap ikan di laut Bering harus selalu memantau ramalan cuaca untuk melindungi kapalnya dari cuaca buruk yang dapat mengakibatkan kapal terbalik dan tenggelam Nyawa awak kapal penangkap ikan di Alaska tidak boleh dipertaruhkan saat memancing di cuaca buruk demi menghasilkan beberapa dolar lebih banyak bagi pemilik kapal Sayangnya kapal penangkap ikan Alaska dan laut Bering terlalu sering gagal dalam mengutambakan keselamatan dan mengambil resiko yang tidak perlu sehingga awak kapal mengalami kematian dan cedera yang parah Laut Beku yang memiliki ombak berbahaya mungkin cocok untuk disebut sebagai laut Bering Penangkapan ikan dan penangkapan kepiting menjadi salah satu pekerjaan berbahaya di dunia Laut Bering melahirkan tantangan bagi para nelayan untuk mereka makan Laut Beku serta resiko bagi manusia sebut saja dia laut Bering yang berbahaya Terima kasih telah menonton and see you the next video, peace Terima kasih telah menonton dan janaine sepak Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa